Perkembangan kasus positif COVID-19 di Nusa Tenggara Timur terus meningkat. Sesuai rilis gugus tugas percepatan penenganan COVID-19 NTT hingga Sabtu sore, terdapat 59 kasus dari sebelumnya 47 kasus. Dari 46 sampel swab yang diperiksa, terdapat penambahan 12 kasus COVID-19. Terdiri dari 9 kasus di Kabupaten Sika, dari kluster Lambelu, 2 kasus di Sumbat Timur dari kluster STT Sangka Kalah, dan 1 kasus dari kluster Sukabumi di Kota Kupang. Dari hasil pemeriksaan swab, ada 46 sampel yang dikeluarkan oleh Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Umum Daerah Profesor W.J. Johanes Kupang, diketahui bahwa ada penambahan 12 kasus COVID-19, positif COVID-19, terkonfirmasi, ada 12. terdiri dari 9 di Kabupaten Sika, dari Kabupaten Sika, masih dari kluster KL Lambelu. Kemudian, dari Sumpat Timur, ada 2 kasus COVID-19+, positif, dari kluster STT Sangka Kalah, dan 1 dari Kota Kupang, itu dari kluster Sukabumi. Saat ini, Kabupaten Sika paling tinggi kasus positif COVID-19 dengan jumlah 21 pasien, disusul Kota Kupang 15 pasien, dan diikuti Manggarai Barat 12 pasien, kemudian Sumbat Timur 4 kasus, serta Kabupaten Rotendau dan TTS masing-masing 2 kasus. Sedangkan Flores Timur, Ende, dan Kabupaten Nagikeo masing-masing mempunyai 1 kasus positif COVID-19. Sesuai hasil 2 kali pemeriksaan sampel swab juga, terdapat 4 orang dari kluster Sukabumi yang dinyatakan sembuh. Sehingga saat ini sudah ada 6 pasien COVID-19 NTT yang dinyatakan sembuh, di mana 5 orang dari kluster Sukabumi dan 1 orang lainnya adalah pasien 01 NTT. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.